Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak sekalian kita melanjutkan sekarang dari pelajaran kemarin sebagai pembukaan tentang ilmu tafsir atau lumu al-Quran Ya kemarin yang dibahas tentang asma'ul Quran wa'unsafu tentang nama-nama al-Quran dan sifat-sifat al-Quran Nah kemarin insya Allah sudah dimulai Jadi al-Quran itu sebenarnya mempunyai nama yang banyak tapi yang akan disebut, disinggung, dipaparkan di sini yaitu nama al-Quran yang ash'ar, yang populer, yang mashhur, yang terkenal Nah itu Jadi kemarin nama al-Quran yang populer, yang mashhur peringkat pertama itu adalah dengan sebutan al-Quran Mengapa al-Quran? Yaitu nama yang peringkat atas disebut al-Quran disebut al-Quran Nah ini untuk mengingat kembali Sebab likau nilmat seluan bil al-suni Karena keberadaan al-Quran ini dibaca dengan lisan Jadi al-Quran itu dibaca dengan lisan Di mana-mana al-Quran itu kalau membaca itu dengan lisan Bukannya dalam hati dok, tapi Yaitu dibaca dengan lisan Nah ini tentang nama al-Quran Yaitu yang ranking yang paling tinggi sendiri Dari nama yang populer Nah kemudian Dengan nama al-Quran ini diambil Yaitu dari ayat Surat Al-Isra ayat 9 Surat Al-Quran Menunjukkan apa al-Quran Memberi petunjuk Yang lebih lurus, yang lebih benar Nah ini fungsi al-Quran itu Itu memberikan petunjuk Memberikan arahan Jalan yang lurus, jalan yang benar Atau kepingin Manusia ini Arahnya itu adalah lurus Arah yang benar Yolah amalkan Petunjuk-petunjuk Apa yang ada di dalam al-Quran Al-Quran memberi petunjuk Mana yang benar Mana yang tidak benar Ya Mana jalan yang menuju keselamatan Mana jalan yang menuju Yaitu celaka Mana jalan menuju surga Mana jalan yang ke neraka Jadi semua itu sudah dipaparkan Sudah dipaparkan Di dalam al-Quran Kayak gitu Jadi ini oleh karena itu Al-Quran fungsinya hujan Itu sebagai petunjuk Petunjuk Dan ini al-Quran Itu sebagai mu'jizat Itu dijamin kebenaran Kandungan al-Quran Tidak ada al-Quran Itu yang tidak benar Di ini waktu kanji Nabi Muhammad Awal-awalnya Da'wah Islam menyampaikan al-Quran Ini sering dicap Nabi Muhammad Ini adalah tukang syair Ya itu karut al-Quran itu Dituduh Nabi Muhammad Oleh orang-orang kafir Yaitu ada syair-syair Yaitu Yang dikarang Oleh Nabi Muhammad Kayak gitu Ya Nah Sampai Al-Quran Menantang Secara terbuka Apa tuduhan orang kafir Itu benar apa enggak Ya Begitu jujurnya Al-Quran Menantang kepada mereka Apa ayatnya Ini tantangan Secara terbuka Al-Quran Kepada siapa saja Apabila kamu semua itu Dalam keadaan ragu Alias enggak bercara Ya Mima azalna al-abdina Dari apa Ini Al-Quran Yang telah saya turunkan Kepada hambaku Yaitu Nabi Muhammad Nekon gak percaya Bahwa Al-Quran Yang saya itu Nabi Muhammad Itu kamu tuduh Yaitu syair Buatan Nabi Muhammad Ya Apa Faktu Bisuratin Ayo Nabi Muhammad Muhammad Nah padahal Surat di dalam Al-Quran itu Bervariasi Ya kan Ayo nabi Muhammad Satu surat Sing buawa Isini surat itu Nekaisa dawa Ngawe Sing sedeng Nekaisa Sing sedeng Ngawe Sing pendek Misalnya Itu seperti Surat Al-Quran Itu yang terpendek Di dalam Al-Quran Isinya itu Hanya tiga ayat Ya Faktu Bisuratin Ini tantangan Al-Quran Tantangan Allah Kepada orang-orang Musyik Orang-orang kafir Yang gak percaya Terhadap Al-Quran Yang Disampaikan Badan Nabi Muhammad Terus setelah Faktu Bisuratin Wada'u Suhadakum Mindunillah Sudah Ayo ajak Pendekar Pendekar Sastra Di kalangan Orang-orang kafir Ajaan Untuk diskusi Seminar Untuk membuat Al-Quran Satu suratnya Ayo Goleh Ono Koncom Sing pendekar Pendekar Sastra Arab Jangan Gawih Satu surat Tapi Dengan catatan Ya Mindunillah Yaitu Selain Daripada Allah Ayat ini Ditutup Apabila Kamu ini Orang-orang Ya jujur Jujur Dalam arti Bener Nuduh-nuduh Nabi Muhammad Yaitu Tukang syair Ya Tapi Dia sendiri Untuk membuktikan Ayo Persis Misli Seperti Persis Kayak Al-Quran Ini sejarah Telah Membuktikan Ya Bahwa Sejak Nabi Muhammad Pada zaman Nabi Muhammad Itu Sastra Arab Itu Mengalami Zaman Keemasan Ya Itu Zaman Keemasan Itu Hebat Hebat Ya Makanya Pada waktu itu Ada orang Satu orang Apal 200 ribu Syair 100 ribu Syair Itu Biasa Ya Itu Kayak Gitu Jadi Zaman Keemasan Sastra Arab Pada waktu itu Ya Memang Allah Itu Menurunkan Mu'jizat Itu Ya Kepada Para Rasul Itu Adalah Apa yang Sedangin Di kalangan Masyarakat Kayak Gitu Ya Sedang Dalam Sing Dingumuni Ya Yang Dielok-elokkan Itu Dalam Masyarakat Apa Ya Itu Nabi Muhammad Zamannya Pada waktu itu Wah Sastra Itu Menduduki Ya Itu Begitu Tingkatannya Sangat Tinggi Itu Zaman Keemasan Satsa Nah Kemudian Nabi Muhammad Itu Diberikan Mu'jizat Oleh Allah Yaitu Yang Berupa Al-Quran Al-Quran Mu'atannya Itu Disamping Itu Sebagai Mu'jizat Tapi Al-Quran Adalah Sentral Pokok Daripada Ajaran Ajaran Islam Nah Bagaimana Dengan Tantangan Yang Dilontarkan Oleh Allah Seperti Tadi Sejarah Sejarah Telah Membuktikan Ya Dulu Aja Sudah Ya Itu Tidak Ada Yang Mampu Ya Yaitu Nandingi Madani Al-Quran Kayak Gitu Ada Ada Yang Mencoba Coba Musailamah Al-Qadhab Itu Ya Nah Ini sudah terkenal Itu Misalnya Tentang apa Dia membuat Surat Ad-Dibda Ya Dibda itu Dibda Bintan Dibda Nd Kodok Anaknya Kodok Luru Apa Apa Ya Itu Kodok Anaknya Kodok Luru Masa Kodok Siji So Mbarikan Mana Ya Dibda Bintan Naki Matu Nakin Ya Bersihkan He Kata Matu Nakin Apa Yang Enggak Kamu Bersihkan Ya Isini Apa Kayak Ngin Ya Asfal Atil Mak Watah Takip Ndukur Mui Banyu Nisormu Itu Lumpur Ya Apa Senggak Aruh Kayak Mone Ya Nah Ini Adalah Buatan Musay Lama Apa Isini Wis Ga Apa Apa Belas Ya Jadi Kira Kira Ya Perbandingan Nek Jowo Yoko Yoko Kecipir Merambat Kawat Jodok Mampir Nek Gatok Liwat Ada Apa Isinya Kau Napa Apa Nih Ya Itu Suratnya Surat Kodok Amdindal Ya Banyak Surat Surat Yang Dibuat Wail Musaylama Al Kadab Kayak Gitu Ya Nah Itu Seperti Itu Ya Dan Itu Tidak Ada Apapanya Ada Pula Membuat Surat Yaitu Yang Namanya Gajah Ya Jadi Gajah Ada Lagi Surat Apa Buhanya Itu Yang Dibuat Oleh Musaylama Al Kang Abini Nah Jadi Andaikan Al Quran Itu Bukan Mu'jizah Kembali Lagi Seandainya Al Quran Itu Bukan Mu'jizah Ini Pasti Bisa Ditandini Bisa Ditiru Bisa Disamai Oleh Orang-orang Pendekar Pendekar Sastra Pada Zaman Kanjeng Nabi Yaitu Menyiarkan Menyampaikan Yaitu Dakwah Islam Namun Ya Karena Al-Quran Itu Sebagai Mu'jizah Tidak Ada Sejarah Sudah Membuktikan Apalagi Sekarang Ya Sastra Yang Namanya Arab Itu Sudah Mengalami Penurunan Dulu Masih Zaman Keemasannya Saja Itu Tidak Akan Ada Yang Mampu Menandingi Al-Quran Al-Quran Bisa Ditandingi Yaitu Mujizah Kalau Disebut Mujizah Pasti Tidak Akan Ditandingi Padani Oleh Siapapun Ini Adalah Prerogatif Allah Sendiri Sudah Sudah Itu Nama Yang Pertama Kemudian Nama Populer Yang Kedua Asani Al-Kitabu Yaitu Dengan Nama Al-Kitab Al-Quran Nama Populer Yang Kedua Adalah Nama Al-Kitab Mengapa Disini Dengan Sebutkan Nama Al-Kitab Di belakang Ini Disebutkan Disebut Di Prerim Al-Kitab Likau Nihi Krono Keberadaan Al-Quran Likau Nihi Krono Anane Al-Quran Onayku Mudawanan Dibukukan Ya Dibukukan Dihimpun Himpunan Itu Bil Aplam Ditulis Kelahan Biro Biro Pena Kolam Nah Itu Dulu Al-Quran Dihimpun Dibukukan Maka Muatannya Ayat hanya Ditulis Dengan Kolam Pena Itu Tempo Dulu Ya Saiki Nulis Al-Quran Digandakan Itu Gak Ono Ditulis Sampai Pena Itu Ya Sampai Pencil Itu Sera Ono Ya Al-Quran Ditulis Dengan Pena Sekarang Fungsinya Itu Ujah Lain Bukan Untuk Digandakan Dalam Bentuk Mushaf Ya Nah Jadi Sekarang Penggandaan Al-Quran Dalam Bentuk Mushaf Dihimpun Dalam Satu Mushaf Ini Sudah Berubah Sudah Ganti Dengan Yaitu Mesin-mesin Secara Teknologi Ya Jadi Sekarang Itu Negara Yang Maju Kayak Saudi Arabia Ya Itu Kalau Mencetak Al-Quran Ini Gak Ditulis Ya Semuanya Serba Otomatis Tombolnya Itu Saja Diktip Nah Itu Tinggal Nyetak Berapa Itu Kayak Gitu Ya Jadi Dengan Yang Kedua Sebutan Nama Al-Kitab Karena Al-Quran Itu Selalu Dibukukan Mushab Itu Ditulis Dengan Pena Ini Tempo Dulu Sekarang Itu Dengan Mesin Centak Yang Kayak Gitu Ada Yang Ditulis Dengan Tangan Pena Tapi Fungsinya Itu Kaligrafik Yaitu Untuk Seni Kayak Gitu Tapi Kalau Digandakan Dalam Bentuk Mushab Itu Sudah Tidak Dengan Menggunakan Pena Pencil Nah Nama Ini Diambil Dari Yaitu Surat Ad-Dukhan Ayat 1 Hamim Wal-Kitabil Mubin Hamim Wal-Kitabi Demi Titap Suci Al-Quran Ini Sumpahnya Allah Al-Mubin Yang Jelas Isinya Jelas Semua Murayanya Itu Adalah Komplit Sejelas Kayak Gitu Ya Nah Surat Ad-Dukhan Ya Tinggal Sedikit Jadi Nomor Satu Dan Nomor Dua Sebutan Al-Kitab Al-Quran Dan Sebutan Al-Kitab Fakir Tatas Miata Ini Mengkutai Mengkunu Yaitu Sebutan Atau Nama Dua Nama Jadi Nama Al-Kitab Nama Al-Quran Dan Al-Kitab Iku Minta Smiati Syai'in Saking Menyebut Memberi Nama Sesuatu Bil Makna Kelalan Arti Al-Waqi Kang Terjadi Al-Ali Ngata Syek Ya Maksudnya Apa Sebutan Al-Quran Kemudian Al-Kitab Itu Dua Nama Yang Betul Betul Menjadi Kenyataan Nama Al-Quran Kan Al-Quran Selalu Dibaca Dengan Dengan Nama Al-Kitab Karena Al-Quran Selalu Yaitu Di Apa Yaitu Selalu Digandakan Diperbanyak Yaitu Ayat Atau Mushafnya Itu Yaitu Dengan Kolam Atau Dengan Mesin Mesin Ini Terjadi Dimana Mana Nah Inilah Makanya Disebut Yaitu Mintas Smiati Syai'in Pil Makna Awal Awal Al-Waqih Al-Ihi Yaitu Dua Nama Yang Betul Menjadi Kenyataan Realistis Di Tengah Tengah Masyarakat Seperti Itu Ya Baik Sementara Tambahan Yaitu Untuk Pelajaran Kedua Sampai Disini Mudah Mudahan Kamu Bisa Memahami Dan Nanti Dikaji Lagi Dipahami Ya Ini Supaya Dimengerti Yaitu Dengan Topik Asma'ul Qur'an Ma'ul Syafu Sekian Kita Tutupi Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah